Selama beberapa waktu terakhir ini, saya melihat ada bermunculan banyak jemaat yang hidupnya terluka akibat dimanipulasi oleh para pemimpin yang selama ini hidup atau melayani dalam kedagingan, kemanusiawian, ataupun keduniawian. Mereka seperti berseru-seru di hadapan Tuhan dan meminta untuk keadilannya dinyatakan. Meski secara lahiriah, cara mereka berseru-seru adalah dengan memutuskan untuk tidak mau berjemaat dimanapun, menolak untuk memberi diri diayomi oleh siapapun, menjauhi segala bentuk komitmen atas suatu gereja lokal, mempermasalahkan tentang persepuluhan, selalu memberi komentar miring tentang kehidupan para pendeta, dan sebagainya. Sementara saya berdoa untuk mereka, saya merasa roh kudus memberikan kepada saya ayat firman di dalam Injil Lukas fasal yang pertama, ayat yang ke-17. Firman Tuhan menulis, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dari ayat di atas, saya menerima pemahaman tentang apa yang saya yakini akan roh kudus lakukan bagi gerejanya. Yang pertama, roh kudus akan berurusan secara keras dengan para pemimpin yang selama ini memanipulasi jemaatnya. A. Roh kudus akan mengekspos kehidupan duniawi atau kedagingan yang selama ini dijalani oleh para pemimpin yang justru membuat banyak jemaat jadi dimanipulasi, terluka, ataupun menjadi syak karena gaya hidup kedagingan dan duniawi dari para pemimpin gereja tersebut. Kegoncangan akibat pandemik COVID-19 ini betul-betul dimanfaatkan oleh Tuhan untuk mengekspos dasar-dasar kehidupan rohani dari setiap jemaat, ataupun kehidupan pelayanan yang selama ini sudah dibangun oleh para pemimpin tersebut. Demikian juga dengan motivasi mereka dalam melayani, semua diekspos secara besar-besaran. Dia sungguh sedang datang sebagai api tukang pemurni lokam dan sabun tukang penatu. Malaik 3 ayat 2-3 Sesungguhnya dia mengharapkan munculnya respon bertobat dari para pemimpin tersebut. Dan bersedia untuk mulai kembali membangun kehidupan jemaat secara akurat sesuai dengan pola ilahi. Selama sekian waktu lamanya, jemaat terus dikondisikan untuk jadi hidup bergantung pada pelayanan para pemimpin tersebut. Padahal seharusnya para pemimpin atau pelayanan yang ada harus mengkondisikan kehidupan para jemaat Untuk dapat terhubung secara pribadi dengan keberadaan Tuhan sendiri. Fondasi kehidupan rohani dari seluruh jemaat haruslah kehidupan Kristus sendiri. Sesuatu yang baru dapat mereka nikmati saat mereka dibawa terhubung dengan realita keberadaan Kristus yang adalah merupakan pokok anggur yang benar. Injil Yohanes fasal 15 ayat yang keempat menulis, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. C. Ketika para pemimpin terus mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, terpaksa dalam kedaulatannya Tuhan harus mereplace para pemimpin tersebut. Keberadaan para pemimpin yang selama ini hanya menggembalakan dirinya sendiri akan menerima perlawanan dari Tuhan sendiri. Hati Tuhan selalu tertuju kepada umatnya dan gerejanya. Kalau Tuhan melihat ada orang-orang, siapapun mereka, melakukan tindakan yang bersifat abusif ataupun manipulatif terhadap umatnya dan gerejanya, dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia pasti akan bertindak. Ketika Tuhan melihat orang-orang yang menduduki kursi kepemimpinan tersebut menolak teguran dan arahan yang dia berikan melalui rohnya, maka dia pun akan bertindak dengan keras. Dia sendiri yang akan mereplace para pemimpin tersebut dengan orang-orang yang sudah dia persiapkan, yang dia bentuk dengan tangannya sendiri untuk dia tempatkan di kursi-kursi kepemimpinan guna menggembalakan umatnya yang selama ini jadi terserak atau dilukai oleh para pemimpin manipulatif tersebut. Mereka akan menjadi wakilnya yang bertindak menggembalakan umat pilihannya tersebut. Kitab Yeskel fasal 34 ayat 2 sampai 16 menuliskan, Hai anak manusia, Bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel. Yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu hai gembala-gembala. Dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa. Dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku. Melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu hai gembala-gembala. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka. Sehingga tidak terus menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku. Dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkaput dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa. Dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri. Dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Di alur-alur sungainya. Dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik. Akanku gembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Disitulah tempat penggembalaannya. Disana di tempat penggembalaan yang baik. Mereka akan berbaring. Dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Itulah suara Tuhan bagi para pemimpin. Responilah dengan respon pertobatan. Dan kembalilah pada kecenderungan serta sikap hati. Yang selalu rindu memperkenan hatinya. Amen. Terima kasih telah menonton!